Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Marauke Semoga kita semua selalu diberikan ilmu yang bermanfaat Dan dimudahkan dalam mempelajarinya Amin Bagi Anda yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang di channel Abu Najma EKG Semoga channel ini bermanfaat buat Anda Dan untuk kita semuanya Untuk itu Anda jangan ragu untuk membagikan link video ini Ataupun link video-video yang ada pada channel ini Dan untuk Anda juga jangan lupa Tekan tombol subscribe-nya Agar tidak tertinggal video-video refresh berikutnya Oke Pada video yang ketiga ini Seperti biasa kita lanjutkan Untuk berlatih Dan tentunya terus berlatih Membaca EKG strip Atau membaca EKG lid panjang Sebelum kita mulai Kembali saya mengingatkan Agar Anda jangan lupa Tentang manfaat atau fungsi dari lid panjang Dan saya tidak akan bosen-bosennya Selalu untuk mengingatkan Manfaat atau fungsi dari lid panjang Apa sih manfaat atau fungsi dari lid panjang Pak Abu Yang pertama Lid panjang atau EKG strip Berfungsi untuk memastikan Irama Apakah iramanya teratur Atau tidak teratur Apakah regular Atau tidak regular Artinya kita Kalau ingin memastikan Keteraturan aktivitas listrik Baik di atrium Maupun di ventricle Anda gunakan lid panjang Kalau Anda ingin memastikan Keteraturan aktivitas listrik Di ventricle Caranya Anda bisa Ukur jarak antara R dengan R nya Kalau mengidentifikasi Memastikan aktivitas listrik Di atrium Anda gunakan cukup P-P intervalnya Jaraknya sama atau tidak Tapi paling tidak Anda cukup Memastikan Keteraturan dari aktivitas listrik Di ventricle Jadi Anda cukup Ukur jarak antara R dengan R nya Nantinya begitu Berikutnya yang kedua Manfaat atau fungsi Dari lid panjang adalah Untuk mengidentifikasi Dari manakah Sumber patchmaker nya Dari manakah Sumber iramanya Dari manakah Sumber listrik nya Dari manakah Sumber janset nya Atau generator listrik nya Apakah dari S-Anon Apakah dari A-V-Node Apakah dari Ventricle Apakah dari Atrial Oke Berikutnya Manfaat atau fungsi Dari lid panjang Adalah Untuk Menghitung Frekuensi Jantung Secara manual Oke Kemudian yang keempat Untuk Mengidentifikasi Extra Sistol Dan yang terakhir Dan yang terakhir Manfaat atau fungsi Dari lid panjang Adalah Untuk Mengidentifikasi Blok Blok di S-Anon Blok di Atrial Blok di A-V-Node Kalau Blok yang di Ventricle Tidak bisa Brother Harus menggunakan Lid yang lain Begitu Jadi Untuk Mengidentifikasi Blok Hanya Blok di S-Anon Atrial Dan Blok di A-V-Node Jadi Kalau Anda Memahami Manfaat Lid panjang Pada saat Anda Membaca EKG Tidak Akan Grasah Grusuh Tidak Menganggap EKG Sulit Tolong Anda Tanyakan Pada diri Anda Anda Mau mencari Apa Anda Mau Mencurigai Apa Anda Mau Mencari Abnormality Apa Jika Yang Anda Cari Yang Anda Curigai Bisa Dicari Dengan Hanya Menggunakan Lid panjang Silahkan Gunakan Lid panjang Jangan Tengok Semua Lid Dilihat Pusing Brother Oke Jadi Sekali lagi Sebelum Anda Baca EKG Anda Tanyakan Pada diri Anda Anda Mau Mencari Apa Jika Yang Anda Cari Itu Bisa Kita Cari Dengan Menggunakan Lid panjang Maka Gunakannya Gunakan Lid Panjang Tapi Pada Saat Anda Baca EKG Anda Menemukan Abnormality Selain Dari Manfaat Atau Fungsi Lid Panjang Anda Harus Follow Up Dengan Menggunakan 12 Lid Karena Lid Panjang Ini Hanya Sebagai Monitor Saja Jadi Anda Follow Up Dengan Melihat Semua Lid Atau 12 Lid Oke Saya Rasa Jelas Ya Oke Baik Kalau Jelas Kita Masuk Ke Gambar EKG Strip Yang Pertama 3.0 Ya Itu Ingat Brosis Yang Namanya Lid Panjang Adalah Bagian Dari 12 Lid Ya Jadi Anda Tidak Bisa Melepaskan Apa Namanya Lid Panjang Ini Dengan 12 Lid Karena Lid Panjang Ini Bagian Dari 12 Lid Jadi Cara Membacanya Pun Juga Sama Anda Tidak Boleh Melupakan 3 Hal Sebelum Melakukan Analisis Step By Step Sesuai Dengan Manfaatnya Tentunya Apa Saja Pak Bu Tiga Hal Itu Sama Seperti Membaca 12 Lid Yaitu Anda Pastikan Database Pasenya Ya Bagaimana Database Pasenya Kemudian Anda Cek Standarisasinya Sudah Betul Atau Belum Speed Sudah Betul Atau Belum Kalibrasinya Sudah Betul Atau Belum Untuk Speed Harus 25 Millimeter Per Detik Untuk Kalibrasinya 10 Millimeter Per Millifol Kemudian Baru Anda Lakukan Mapping Bagaimana Cara Melakukan Mapping Seperti Yang Sudah Saya Jelasin Di Video Sebelumnya Pada Saat Anda Melakukan Mapping Yang Pertama Anda Mapping Dulu Gelombang P Ada Enggak Gelombang P Kemudian Gelombang P Bagaimana Positif Apa Negatif Kan Begitu Ya Anda Perhatikan EKG Ini Kalau Anda Jeli Memperhatikan EKG Ini Jelas Sekali Tidak Ada Gelombang P Oke Kalau Enggak Ada Jangan Ada Kan Oke Kalau Tidak Ada Kita Masuk Step Berikutnya Yaitu Mapping Komplek KRS Bagaimana Cara Mapping Komplek KRS Pertama Anda Perhatikan Morfologinya Dari Sisi Kiri Ke Sisi Kanan Bagaimana Morfologi Komplek KRS Anda Bada EKG Ini Jelas Sekali Morfologi Atau Bentuknya Sama Semuanya Kemudian Lebar Atau Sempit Komplek KRS Kalau kita Ukur Komplek KRS Pada EKG Ini Semuanya Masih Normal Di bawah Tiga Kotak Kecil Kemudian Baru Kita Bikin RR Interval Untuk Memastikan Apakah Jarak Antara Komplek KRS Yang satu Dengan Yang Berikutnya Sama Atau Tidak Ini Jarak Antara R Dengan R Sama Semuanya Artinya Adanya Keteraturan Aktivitas Listrik Di Vent Ventricle Kalau sudah Anda Lakukan Tiga Hal Ini Baru Kita Lakukan Analisis Lit Panjang Ini Yaitu Sesuaikan Dengan Manfaatnya Yang Pertama Adalah Iramanya Teratur Atau Tidak Teratur Tadi Kita Sudah Mamping Bahwa Aktivitas Listrik Di Ventricle Sudah Kita Pastikan Teratur Dari Mana Tahunya Teratur Bapak Begitu Kita Cek Jarak Antara R Dengan R Jaraknya Sama Maka Bisa Dipastikan EKG Ini Iramanya Teratur Yang Kedua Identifikasi Dari Mana Sumber Patchmaker Saya Katakan Sumber Patchmaker Berasal Dari Avenode Kenapa Karena Tidak Ada Gelombang P Kemudian Komplek Keresnya Sempit Makanya Anda Harus Hafal Ciri-ciri Sumber Patchmaker Atau Sumber Irama Atau Sumber Janset Yang Berasal Dari Avenode Salah 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 Satu Cirinya Adalah Tak Ada Gelombang P Dan Komplek Keres Sempit Oke Jadi Saya Pastikan Bahwa EKG Ini Sumber Listrik Atau Sumber Patchmaker Atau Sumber Iramanya Berasal Dari Avenode Step Yang Ketiga Berapa Frekuensi Jantung Nah Para EKG Ini Direkam Sepanjang 6 detik Atau 30 kotak Besar Ingat 1 detik Sama Dengan 5 Kotak Besar Jadi Kalau ada 6 detik Jadi Jumlahnya Adalah 30 Kotak Besar Jadi Bisa Kita Gunakan Untuk Rumus Jalan 6 Detik Jangan Lupa Brothers Kalau Iramanya Teratur Anda Juga Bisa Menggunakan Rumus Kotak Mau Pakai Kotak Besar Maupun Kotak Kecil Tapi Untuk Kali Ini Saya Gunakan Rumus Jala Yaitu Rumus Jala 6 Detik Karena Ada Karena 6 detik Jadi Sepanjang 30 Kotak Besar Kemudian Kita Hitung Ada Berapa Komplek KRS Di Dalam Setelah Saya Hitung Ternyata Ada 15 Kemudian Dikalikan 10 Hasilnya 150 Kali Per Menit Jadi Bisa Dipastikan Frekvensi Jantung Pada EKG Strip Ini Sebesar 150 Kali Per Menit Step Berikutnya Adalah Extra Ex-Systel nyari-nyari blok di atrial ya gitu oke begitu pun juga blok di avenut walaupun ada catatan apabila iramanya teratur gak usah nyari-nyari blok di avenut tapi ada kata kecuali begitu kita cari kata kecuali itu ternyata tidak ada ya sudah kita pastikan bahwa di avenut pun juga tidak kita temukan adanya blok oke jadi bisa kita simpulkan EKG ini adalah jangsonal takikardi kenapa jangsonal takik kenapa jangsonal pabu karena sumber pacemakernya dari avenut karena sumber iramanya dari avenut karena sumber jansetnya dari avenut makanya ditulis jangsonal kenapa takikardi karena impulsnya lebih dari 100 makanya dikatakan takikardi makanya namanya jangsonal takikardi loh kok pak abu ada tulisian svt makanya anda harus belajar lagi svt pahami apa yang dimaksud dengan svt tuh pabu itu apalagi tipikal avenut nah ini lebih modern lagi ya pada dasarnya samimawan brosis ya samimawan bahwa EKG ini frekvensi jantungnya begitu cepat sekali maka kita harus cepat turunkan kan begitu untuk penamaan mah nggak masalah beda-beda tapi pada akhirnya dasarnya sama ya gitu loh anda mau bilangnya jangsonal takikardi silahkan anda bilangnya svt saja monggo anda bilang yang lebih modern lagi tipikal avenrt silahkan ya oke yang penting kalau detak jantungnya atau frekvensi jantungnya atau heart rate nya begitu cepat maka harus segera kita durunkan kan begitu makanya anda harus belajar EKG itu dari nol ya begitu baik kita masuk ke gambar EKG strip yang kedua yaitu EKG strip 3.1 seperti biasa jangan lupakan database pasennya ya jangan lupa itu ya kemudian cek standarisasi perekamannya bagaimana oke speednya sudah betul belum oke speednya sudah betul 25 mm per detik kemudian kalibrasinya bagaimana sudah betul atau belum oke sudah betul 10 mm per milivolt kemudian anda kita lakukan mapping ya jangan jangan sampai tidak dilakukan biasakan seperti itu ya biasakan lakukan tiga hal ini sebelum kita melakukan analisis baik membaca EKG strip maupun membaca EKG 12 lin yuk kita mapping bareng-bareng pertama kita mapping gelombang P nya dulu ada nggak gelombang P nya oh ada kalau ada gelombang P nya positif apa negatif nih yang saya beri lingkaran warna hijau itu adalah gelombang P ya gelombang P nya positif atau gelombang P nya berdefleksi positif walaupun ada gelombang P kok benduknya beda ya kan benduknya beda tapi kalau kita bikin interval sebenarnya antara P yang satu dengan P berikutnya sama kenapa benduknya beda karena apa namanya terganggu bentuknya karena ada impuls listrik dari tempat yang lain gitu loh makanya gelombang P nya begitu tapi kalau kita bikin interval sebenarnya jaraknya sama anyway kita pastikan bahwa EKG ini gelombang P nya positif oke nah kemudian baru kita mapping komplek RS nya bagaimana komplek RS nya wow wow kita temukan ada komplek RS yang saya kasih tanda bintang warna merah kok beda bentuknya ya kan apakah ini ya apa itu ya kan nah karena ada morfologi komplek RS yang bentuknya beda lebar lagi ya kan tidak ada gelombang P ya sebelumnya tidak ada gelombang P kemudian lebar lagi komplek RS nya apa apa ini ya makanya pada saat kita identifikasi kita pastikan keteraturan aktivitas listrik di ventricle jelas sekali tidaklah teratur jarak antara R dengan R yang satu dan yang berikutnya tidaklah sah tidaklah sama ya gitu oke setelah kita mapping baru kita analisis step by step sesuai dengan manfaat dari lid panjang yang pertama eh iramanya bagaimana teratur atau tidak teratur jelas sekali ya tadi kita sudah mapping bahwa jarak antara komplek RS yang satu dengan komplek RS berikutnya tidaklah sama jadi bisa dipastikan eh apa namanya tidak teratur jaraknya tidak teratur maksudnya antara yang satu komplek RS yang satu dengan komplek RS berikutnya jadi bisa dipastikan bahwa EKG ini iramanya tidak teratur atau irregular oke berikutnya adalah eh apa namanya berikutnya adalah dari manakah eh sumber patch makernya tadi kita sudah mapping ada gelombang P yang sudah saya tandai dengan lingkaran warna hijau yang kita sepakat bahwa gelombang P nya ini adalah positif jadi bisa dipastikan bahwa sumber patch makernya atau sumber irama pada EKG ini berasal dari SA node oke nah untuk lebih abdolnya silahkan anda cek di lid AVR ya tapi kalau anda membaca cuma lid panjang yang ditemukan ada gelombang P positif besar sekali kemungkinannya berasal dari SA node makanya saya pastikan bahwa sumber listrik atau sumber patch maker atau sumber iramanya berasal dari SA node ya begitu berikutnya step yang ketiga berapa frekuensi jantungnya nah sama seperti rekaman EKG strip berikut sebelumnya ya bahwa EKG ini direkam di dalam waktu 6 detik ya kalau 6 detik berarti jumlahnya 30 kotak besar kita hitung ada berapa jumlah komplek RS nya anda saya hitung semuanya baik yang normal maupun yang normal tidak normal ya hitung semuanya baik yang normal maupun yang tidak normal ketika saya hitung ternyata ada 80 kali per menit makanya dipastikan frekuensi jantungnya oh iyalah kalau anda palpasi ya nadi di radial atau di nadi manateri manapun ya akan terasa denyutnya cuma kalau ditanya denyutnya yang optimal ada berapa ya tentunya mempunyai komplek RS yang sempit ya kan tapi yang yang komplek RS yang lebar juga akan menghasilkan denyut juga walaupun tidak optimal denyutnya ya tidak kuat begitu baik step yang keempat adalah ada gak ekstra system nah tadi kan iramanya tidak teratur ingat kalau iramanya tidak teratur besar kemungkinan berarti bukan berarti harus ada loh tapi besar kemungkinan adanya ekstra system begitu kita cek tadi pada saat mapping juga kita lihat adanya apa adanya komplek RS yang saya tandai tanda bintang merah ya di bit jadi kedua lima dan ketujuh tampak jelas sekali komplek RS nya apa namanya lebar ya tidak ada gelombang P jadi berasal dari ada apa ada ekstra system dari mana dari ventricle karena tidak ada gelombang P nya komplek RS nya lebar nah kalau kita lihat dari bentuknya bentuknya berubah-rubah ya jadi kita nyanyakan ini VS nya multifokal tapi kalau kita lihat dari jenisnya adalah VS nya interpolatin kenapa interpolatin karena VS nya muncul diantara komplek RS yang normal atau komplek diantara impus yang berasal dari VS anun ya kan itu namanya interpolatin Anda bilang cuma VS saja boleh VS multifokal juga boleh Anda bilang VS nya munculnya sering juga boleh ya nggak masalah untuk penamaan anyway bahwa ekagi adanya VS VS multifokal atau interpolatin ya syukur-syukur Anda bisa memastikan dari mana VS ini berasal apakah ventricle kanan atau ventricle kiri makanya Anda harus belajar EKG itu dari nol ya begitu step berikutnya adalah adakah blok di es anun walaupun iramanya tidak teratur bukan berarti harus ada blok di es anun ya setelah saya cek tidak ada yang namanya blok di es anun ya tidak ada pemanjangan antara R dengan R yang dari es anun ya tidak ditemukan ya entah itu memanjangnya persis dua kali normal ataupun lebih dari dua kali normal R dengan R yang dari es anun ya komplek RS yang dari es anun kita tidak menemukan makanya dipastikan tidak adanya blok di es anun begitu pun juga blok di atrial walaupun iramanya tidak teratur ya bukan berarti harus ada blok di atrial makanya tetap kita harus cari adakah blok di atrial apa yang bagaimana sih bahwa blok di atrial itu kita tidak menemukan adanya gelombang P yang tidak diikuti oleh komplek IRS gelombang P yang bentuknya beda dan tidak diikuti oleh kompleknya itu namanya blok di atrial ya gitu tidak ada juga semua gelombang P diikuti oleh komplek IRS kan semua gelombang P nya yang saya kasih tanda warna hijau tanda lingkaran warna hijau semuanya diikuti oleh komplek IRS jadi sekali lagi tidak ada blok di atrial maupun tidak ada blok di es anun ya tab yang ketujuh adalah adakah blok di avenot blok di avenot mencari blok di avenot kuncinya adalah perhatikan PR interval pada EKG ini PR intervalnya oke ya kemudian mencari blok di avenot apabila anda menemukan ada gelombang P yang bentuknya sama dan tidak diikuti oleh komplek IRS besar kemungkinan adanya blok di avenot tapi kunci pertama mencari blok di avenot adalah anda perhatikan saja PR interval oke bagaimana PR intervalnya yang kedua adakah gelombang P yang bentuknya sama tapi tidak diikuti oleh komplek IRS lalu kita curiga adanya blok di avenot disini kita tidak menemukan ciri-ciri seperti itu jadi bisa dipastikan tidak adanya blok di avenot jadi kalau kita simpulkan bagaimana Pak Bu sinus ritem kenapa sinus ritem Pak Bu karena kan sumber patchmaker nya dari es anun makanya sinus kena ritem karena denyut jantungnya atau frekuensi jantungnya masih antara 60 sampai 100 gak apa-apa kita ukur hitung juga yang abnormalnya ya gitu loh makanya ditambahi disertai dengan VS boleh VS multifokal kalau kita melihat dari morphologi nya boleh juga kita namain VS interpolated kalau kita lihat dari jenisnya kan begitu kan jenis VS macam-macam ya gitu loh ada yang prematur ada interpolated ada yang apa itu eskibit ya apa irama penolong katanya ada yang bilang begitu ya gitu oke saya ulang lagi kesimpulannya untuk EKG strip yang kedua ini adalah sinus ritem disertai dengan VS multifokal atau VS interpolated saya rasa jelas ya oke yuk kita masuk ke EKG yang ketiga EKG strip 3.2 seperti biasa ya anda harus pastikan EKG ini punya siapa oke bagaimana keluhannya jadi harus lengkap database pasien atau paling tidak keluhannya apa ya saya rakin anda sudah jelas itu yang kedua pastikan standarisasinya sudah betul atau belum speednya sudah 25 mm per detik atau belum kalibrasinya sudah betul atau belum yaitu 10 mm per milivolt ya sudah betul ya yang berikutnya adalah kita lakukan mappingnya yuk kita lakukan mapping biasa kan pada saat mapping kita cari ada nggak gelombang P kalau ada gelombang P bagaimana gelombang P nya nah kita temukan adanya gelombang P jelas sekali yang saya beri lingkaran warna hijau gelombang P nya positif ya oke nah ada gelombang P ya jadi gelombang P nya positif oke tapi kalau anda bikin interval gelombang P ada jarak PP interval yang agak jauhan ada apa di sana nanti kita akan ketahuan nanti ya ada apa di sini kita mapping dulu komplek KRS nya bagaimana cara mapping komplek KRS perhatikan morfologinya kalau morfologi komplek KRS sama semuanya lebarnya normal semuanya begitu kita bikin interval antara komplek KRS yang satu dengan komplek KRS berikutnya ternyata ada komplek KRS yang muncul yang seharusnya muncul setiap berapa kotak tuh kurang lebih satu dua tiga kurang lebih empat ini muncul sebelum empat kotak harusnya kan di sini munculnya ya kan yang saya kasih tanda warna ungu kok malah munculnya di situ ya maaf harusnya kan yang saya kasih tanda warna merah harusnya di situ munculnya ini malah muncul sebelum waktunya dia muncul yang saya kasih tanda apa namanya warna ungu nah makanya jelas sekali RR intervalnya tidaklah teratur ada apa itu nanti kita kaji ya gitu ada apa ini di sini ya gitu jadi ada komplek KRS yang muncul sebelum waktunya dia muncul gitu loh harusnya muncul di kotak keempat dia malah muncul di kotak yang ke tiga atau muncul sebelum waktunya baik setelah itu kita analisis ya step by step sesuai dengan manfaat atau fungsi dari lid panjang oke yang pertama iramanya tadi pada saat kita mapping jarak antara R dengan R nya ada yang tidak sama ya kan makanya bisa dipastikan EKG strip ini iramanya tidaklah teratur atau irreguler oke step yang kedua dari manakah sumber patchmaker atau sumber iramanya atau sumber jansetnya tadi pada saat kita mapping sudah kita sepakat kita menemukan adanya gelombang P positif yang sudah saya kasih tanda warna biru jadi bisa dipastikan EKG ini karena mempunyai gelombang P positif ya besar kemungkinan ini sumbernya dari SA nanti biar abdol nya harus kita cek delete AVR ya begitu oke dipastikan bahwa EKG strip ini sumbernya dari mana dari SA berikutnya berapa frekvensi jantungnya kenapa saya dapatkan 80 kali per menit sama seperti EKG strip sebelumnya bahwa EKG ini direkam sepanjang 6 detik atau 30 kotak besar nah di dalam 30 kotak besar ini ada 8 komplek gs 8 kali 10 berapa 80 kali per per menit makanya dipastikan apa namanya frekvensi jantungnya 80 kali per menit jadi kalau anda menghitung frekvensi jantung irama yang tidak teratur mau gak mau harus menggunakan rumus jala ya boleh jala 6 detik boleh jala 5 detik bebas ya yang penting sesuai dengan maaf maaf tidak melebihi apa namanya dari lid panjang yang kita buat ya gitu kalau lid panjangnya apa namanya 6 detik kalau memang cukup bisa kita gunakan 6 detik silahkan gunakan 6 detik jangan sampai EKG nya kita buat apa namanya rekamannya 6 detik kita pakainya jalannya 7 detik ya gak bisa harus di minimal sama atau di bawahnya baik step berikutnya adalah ada gak ekstrasis tol tadi kita udah mencurigai kok ada komplek gs gs yang muncul sebelum waktunya dia muncul ya nah ini yang ini ya kan ada komplek gs yang muncul sebelum waktunya dia muncul harusnya kan disini munculnya yang saya kasih tanda warna hijau nih ya kan kok malah munculnya disitu artinya ada ada apa namanya ada denyut tambahan ada ekstrasis tol ada denyut tambahan atau adanya ekstrasis tol yang bukan berasal dari es anud dari mana pak abu karena komplek keresnya masih normal tidak ada gelombang penya maka bisa dipastikan bahwa ekstrasis tol ini adalah jenisnya prematur ya boleh gak pak abu saya bilang jess aja gak usah pakai jpc jansi prematur contraction jess aja ya silahkan gak apa-apa ya gitu loh oke jadi kita udah menemukannya adanya ekstrasis tol di bit ke berapa tuh di bit ke 6 1 2 3 4 5 6 pas di bintang itu bit ke 6 sekali lagi anda boleh menamainya yang spesifik yaitu jpc junctional premature contraction ada yang bilang juga junctional premature bit boleh kalau anda langsung menamainya dengan jess junctional ekstrasis tol adanya ekstrasis tol dari mana dari av node ya silahkan di bit ke berapa bit ke 6 oke step berikutnya blok di sa node ada tidak walaupun iramanya tidak teratur begitu kita cari kita cek tidak adanya blok di sa node jadi bisa dipastikan blok di sa node tidak ada begitu pun juga blok di atrial ya tidak ada ya kita cari tak satu pun ada gelombang P yang bentuknya beda tidak diikuti oleh komplek keres makanya tidak ada blok di atrial nah bagaimana blok di av node ingat iramanya tidak teratur anda buka catatan kalau iramanya tidak teratur pada saat mencari blok di av node ya anda curigai anda curigai apa apa anda curigai mungkin secondary tipe 1 tipe 2 tapi ini kan tidak ada gelombang P yang tidak diikuti yaudah kita abaikan tapi ingat pesan saya mencari blok di av node ya adalah yang pertama fokus atau lihat PR intervalnya disini PR intervalnya jelas sekali memanjang ya kan mem ma jam normalnya kan 3 sampai 5 kotak kecil 3 sampai 5 mm 0,12 sampai 0,20 detik ini PR intervalnya kalau kita perbesar ya PR panjang PR intervalnya lebih dari normal memanjang dan konstan ini salah satu ciri dari first degree av block pak bu bukannya kalau first degree av block itu biasanya iramanya teratur pak bu betul sekali tapi ini kan ada kelainan yang lain yaitu ekstra systole jadi makanya iramanya jadi tidak teratur anyway kalau anda mencari blok di av node fokuslah pada PR interval bagaimana PR intervalnya oke kalau PR intervalnya memanjang konstan bisa dipastikan itu first degree tapi kalau ada gelombang P yang tidak diikuti bisa kemungkinan tipe 1 tipe 2 atau bisa jadi yang lainnya ya begitu nanti kita belajar ke contoh EKG-EKG berikutnya nanti ya oke jadi bisa dipastikan atau disimpulkan EKG strip ini ini adalah sinus ritem jangan lupa kenapa sinus karena sumbernya dari S anode ya kenapa ritem karena masih impuls dasarnya masih di batas normal antara 60 sampai 100 ya kan makanya sinus ritem ya disertai dengan apa kelainannya disertai dengan first degree av block ya atau av block derajat 1 dan adanya jpc atau jazz gimana 3 6 oke saya rasa jelas sekali dan saya rasa cukup ya kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan terima kasih salam EKG tetap semangat kit spirit untuk berantas buka baca EKG jangan lupa bagikan link video ini jika bermanfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berkaitan di